Mari kita santukan hati di dalam doa. Bapak di surga kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Kami tahu engkau ada di tengah-tengah kami sebab firmanmu berkata dimana ada dua tiga orang berkumpul dalam namamu. Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami dan memberkati ibadah kami. Biarlah ibadah kami adalah ibadah perjumpaan kami dengan Tuhan. Walaupun kami ada di rumah-rumah, walaupun kami ada ibadah lewat Zoom namun kami tahu bahwa hadiratmu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati ibadah kami. Engkau memimpin ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Biarlah terus nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Urapi setiap kami dan urapi hambamu. Biarlah setiap kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pakailah hambamu ini Tuhan. Untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Bagi umatmu GBI pada mangan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan terima kasih untuk yang melayani buat Handri. Buat pujian penyembahannya. Buat host juga. Juga terima kasih buat Pak Hengki. Ibu Noni. Sudah memberikan kepercayaan di dalam melayani di tempat ini. Saya percaya bahwa walaupun kita ibadah secara sederhana lewat Zoom. Bapak-Bapak sedara. Namun saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu tetap bisa kita rasakan. Waktu kita buka hati sungguh-sungguh. Waktu kita fokus kepada Tuhan. Ikut memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan juga akan turun. Dalam rumah-rumah kita. Amin. Sudah. Beberapa kali di ibadah Zoom. Saya melihat orang dalam pujian penyembahan. Dia juga tetap bisa menangis. Merasakan hadirat Tuhan. Waktu mendengar kotba di jamah. Dia tersentuh. Saya percaya biarlah pagi hari ini jamahan Tuhan, kuasa Tuhan juga turun atas kita semua di GB pada mangan. Katakan amin, Sudara. Suara saya bisa terdengar jelas. Kasih jempol. Haleluya. Nah, Sudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ada di bulan Pasca, ya. Kita ada di bulan Pasca. Sebentar. Saya rupa dikit. Kita ada di bulan Pasca. Nah, sedikit saja saya mau membagikan. Tetapi ini bukan menjadi topik kotba, ya. Bulan Pasca kita diingatkan bahwa tanggal 2 April yang lalu kita memperingati Jumat Agung. Dimana Yesus mati bagi kita. Dengan penderitaan yang luar biasa. Kalau kita renungkan betapa besar pengorbanannya bagi saudara dan bagi saya. Ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus mulai dari Taman Getsemani sampai Yesus mati di Golgotha, di atas Ayu Salib. Namun kita bersyukur bahwa Yesus yang kita sembah, dia bukan Allah yang mati. Tetapi 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Banyak agama di dunia ini. Banyak kepercayaan di dunia ini, Bapak-Ibu saudara. Semua mengajarkan kebaikan. Semua mengajarkan amal. Mengajarkan sopan santun. Tetapi tidak ada tokoh agama manapun yang mati dan bangkit. Hanya Yesus yang mati tetapi dia bangkit. Ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, saya akan bacakan saja. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Dari ayat ini yang menegaskan kembali bahwa Yesus yang kita sembah itu bukan Allah yang mati. Tetapi dia Allah yang bangkit. Karena dia hidup, ada pengharapan dalam hidup kita. Amin, saudara. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, Firman Tuhan berkata, Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Sebab itu, kita orang Kristen harus penuh dengan pengharapan. Karena Yesus bangkit. Karena Yesus yang kita sembah, dia Allah yang hidup. Sudah satu tahun lebih, kita mengalami pandemi COVID-19. Tapi saya percaya, kita semua anak-anak Tuhan, terlebih jemaat GB Pademangan, kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup penuh dengan pengharapan. Amin, saudara. Karena Yesus hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia Allah yang sanggup untuk menolong. Dan memberkati kita sampai selama-lamanya. Karena dia Allah yang hidup. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang mau jadi topik pembahasan saya. Itu kita mengenang yang di bulan Pasca. Saya mau berbicara mengenai tema memiliki integritas dan setia sampai akhir. Integritas, tetapi bukan hanya sebentar. Bukan hanya sementara, tetapi integritas itu harus dijalankan sampai mati, saudara. Apa itu integritas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu mutu sifat keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh. Sehingga memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Ya belum, ya itu dulu. Sederhananya integritas banyak orang bilang begini, integritas itu sederhananya hati, pikiran, perkataan, perbuatan sama. Nah, gitu katanya. Tetapi secara rohani juga ada yang bilang integritas adalah hidup seperti Yesus. Nah, itu integritas secara rohani. Nah, lawan kata dari integritas, apa, Bapak-Ibu Saudara? Munafik. Oleh sebab itu, kita harus hidup berintegritas. Supaya kita tidak menjadi Kristen yang munafik. Karena kalau kita tidak punya integritas, hati, pikiran, perasaan, perbuatan sama, maka kita munafik, Bapak-Ibu Saudara. Nah, soalnya dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar integritas dan setia sampai akhir dari kehidupan Rasul Paulus. Siapa itu Rasul Paulus? Awalnya dia bernama Saulus dari Tarsus. Dia adalah seorang farisi dari mashab yang paling keras dari agama Yahudi. Nah, ini dia orang farisi aliran keras, garis keras. Kita juga di sini mengenal ada agama-agama, aliran, garis keras. Nah, Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika pekerjaan Tuhan itu berkembang, kalau kita baca di dalam kitab kisah para Rasul, di mana murid-murid dipenuhi dengan roh kudus, maka Alkitab mencatat hati Saulus itu menjadi panas. Hatinya berkobar-kobar. ingin mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Saudara-perhatikan, Saulus adalah orang yang beragama. Orang farisi dari mashab yang paling keras, garis keras. Tapi ketika pekerjaan Tuhan berkembang, bertumbuh, hatinya panas, berkobar-kobar, ingin membunuh. Kita juga melihat hari-hari ini, di negara kita Indonesia ada aliran-aliran garis keras. Kalau nggak suka, dia maunya bunuh. Bunuh, bunuh, gitu kan. Sama seperti Saulus. Dia beragama, tetapi tidak punya integritas yang baik. Dia beragama, tapi salah punya Tuhan, Saudara. Dia salah punya juru selamat. Tapi puji Tuhan, kita di tempat ini, kita sudah mengenal juru selamat yang sejati. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin, Saudara. Rasul Paulus pada waktu itu, dia salah pilih juru selamat. Nah, saya mencatat begini. Ada quotes, dikatakan bahwa, kalau penyesalan satu hari, itu apa, Pak Saudara? Salah masak nasi. Nasi jadi bubur. Itu nyesalnya cuma satu jam, satu hari. Bisa dirubah lagi, masak lagi, jadi nasi lagi, Saudara. Tapi apa? Ada yang namanya penyesalan sebulan. Apa itu penyesalan sebulan? Salah gunting rambut, cepat, Saudara. Sebulan numbu lagi. Happy lagi kita. Ada yang nyesalnya setahun. Apa itu? Nganek kelas. Wah, nyesalnya satu tahun. Saya dua kali nganek kelas, Saudara. Nyesalnya dua tahun, Saudara. Satu tahun nganek kelas. Satu tahun separuh dikeluarin dari sekolah, Saudara. Nganek kelas lagi, Saudara. Dua tahun. Makanya saya kalau reuni banyak. Reuni sama angkatan ini, reuni sama angkatan yang atas, reuni sama angkatan yang bawah, Saudara, reuni sama sekolah yang lain, gitu, Saudara. Karena saya pindah-pindah sekolah. Lalu ada yang namanya penyesalan seumur hidup. Apa itu? Salah pilih pasangan hidup. Nyesalnya seumur hidup bisa, Saudara ya. Sebab itu di sini kalau ada anak-anak muda, anak-anak TYO, orang-orang generasi milenial, yang belum punya pasangan, dan ingin mencari pasangan, sungguh-sungguh doa. Jangan sampai salah memilih pasangan hidup. Nyesalnya seumur hidup, Saudara. Lama, Saudara ya. Tapi ada yang namanya penyesalan kekal. Bukan hanya seumur hidup, tapi sampai kekekalan. Apa? Salah memilih juru selamat. Tapi puji Tuhan, baik ibu saudara dan saya, kita sudah memiliki juru selamat yang sejati, yang sanggup untuk menyelamatkan kita, sampai kepada kehidupan kekal. Katakan amin, Saudara. Selanjutnya yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Rasul Paulus memiliki integritas? Nah ini, selat yang berikut. Yang pertama, saya mencatat begini. Rasul Paulus, dia memiliki integritas, karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kisah para Rasul, pasal yang ke-9, E3-5 saya akan bacakan. Di dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebak ke tanah, lalu kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab, Saulus. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Awal perubahan kehidupan Rasul Paulus, sehingga dia mempunyai integritas yang baik sampai akhir hidupnya, ialah ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada momen inilah, kehidupan Rasul Paulus diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya, Bapak-Ibu Saudara, orang yang berjumpa dengan Tuhan, maka hidupnya itu tidak akan pernah sama lagi. Orang boleh ke gereja berkali-kali, tapi kalau dia belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupnya belum diubahkan oleh Tuhan. Saya berdoa, biarlah kita semua, jemaat GB Pademangan, kita adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin, Saudara. Walaupun kita ibadah secara Zoom, walaupun kita ibadah di rumah, mungkin musiknya kecil, putus-putus kadang-kadang kalau sinyalnya kurang bagus. Tapi saya berdoa, mari Bapak-Ibu Saudara terus buka hati, terus fokus dalam ibadah. Jam 10 sampai jam 11, atau lebih beribadah. Mari fokus. Sehingga Bapak-Ibu Saudara itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena saya percaya orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu dia tidak pernah sama lagi. Nanti Bapak-Ibu Saudara bisa baca di dalam kitab kisah Rasul 26, di situ Rasul Paulus bersaksi kepada Raja Agripa tentang pertobatannya. Rasul Paulus berkata, Artinya waktu Rasul Paulus berjalan di Damsik itu, itu tengah hari bolong, jam 12, siang. Lalu tiba-tiba ada cahaya yang lebih terang daripada matahari terik. Lalu mengelilingi Rasul Paulus. Saya menangkap bahwa terang ini bukan terang biasa. Saya percaya bahwa terang ini adalah terang kemuliaan Tuhan, Saudara. Paulus melihat kemuliaan Tuhan. Saya percaya Paulus berubah, bukan karena melihat sinar yang silau, bukan. Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan terang kemuliaan Tuhan, Saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, dulu saya adalah orang berdosa. Saya sudah berkali-kali bersaksi ini. Tapi satu ketika, ketika ibadah KKR, saya berjumpa dengan Tuhan dalam satu penglihatan. Saya melihat pintu gerbang terbuka di hadapan saya. Ada satu terang yang terang sekali di gerbang itu. dan saya dibawa masuk oleh malaikat ke terang itu, Bapak-Ibu Saudara. Wah, di situ saya menangis. Saya merasa, kok Tuhan baik banget? Siapa saya? Kok saya dibawa ke dalam terang Tuhan? Sampai hari ini, Saudara. Hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berdoa biarlah kita semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita mengalami jamahan Tuhan, sehingga hidup kita diubahkan seutuhnya. Sehingga hidup kita memiliki integritas yang baik. Yang mau katakan amin, Saudara. Nah, saya mau nyanyi dulu sebelum kita masuk poin yang kedua, Saudara ya. Kita naikkan satu pujian. Dia jaman senap hidupku Dan beri damai di hatiku Semua terah berubah Dan aku tahu Yesus jaman Ku jadi baru Sekali lagi katakan dia jaman Dia jaman Senap hidupku Dan beri damai di hatiku Semua terah berubah Dan aku tahu Yesus jaman Ku jadi baru Yesus jaman Ku jadi baru Bapak kau menjaman setiap kami Biar kehidupan kami diubahkan menjadi baru Semakin hari Semakin Berkenan di hadapan Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin Nah, yang kedua Bapak ibu saudara Apa yang dialami oleh Rasul Paulus Ya Yang kedua Saya akan cepat saja disini Rasul Paulus itu hidupnya oleh roh Galatia 5 Ditulis oleh Rasul Paulus Ayat 16 Firman Tuhan berkata Maksudku Ialah hiduplah oleh roh Maka kamu Tidak akan menuruti Keinginan daging Keinginan daging apa Bapak ibu saudara Percabulan Iri hati Kecemaran Keserakahan Hawa nafsu Dan lain sebagainya Ya Itu orang yang tidak punya integritas Dia boleh Kristen Dia boleh hamba Tuhan Dia boleh diakan Dia bisa saja hamba Tuhan pendeta Tapi kalau hidupnya penuh dengan kedagingan Maka dia adalah orang Kristen yang munafik Yang tidak punya integritas Tetapi Rasul Paulus Dia hidup oleh roh Hidup oleh roh artinya Hidup dipenuhi oleh roh kudus Yang kedua Hidup oleh roh Itu artinya hidup dipimpin oleh roh kudus Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Betapa pentingnya dalam hidup ini Kita dituntun Dan dipimpin oleh roh kudus Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini Kita harus bisa mendengar suara Tuhan Kita harus bisa hidup dipenuhi dengan roh kudus Dituntun dan dipimpin Garis bawahi Dituntun, dipimpin saudara Saudara yang dikasih Tuhan Hari ini kita memasuki Zaman yang canggih Yang luar biasa Ya kemarin saya pergi ke Cikarang Beberapa waktu yang lalu ke Serpong Ya kalau ada pelayanan-pelayanan jauh Bapak ibu saudara Tempat-tempat yang belum pernah saya kunjungi Ya Saya selalu pakai aplikasi GPS Ya kita ada aplikasi GPS sekarang Global Positioning System Ada Waze Ada Google Map Dan alat ini Dia menuntun kita Menentukan posisi atau letak Atau menuntun ke arah atau satu tempat Yang kita tuju Hebat Canggih saudara Ya luar biasa Tempat yang jauh Yang belum pernah kita tuju Bisa dituntun Oleh alat ini GPS Tetapi saya mau bilang begini Bapak ibu saudara Secanggih-canggihnya GPS Alat ini tidak dapat menuntun kita Mengarahkan kita Kepada jalan kebenarannya Tuhan Kita butuh roh kudus Untuk bisa berjalan dalam kebenarannya Tuhan Kita butuh roh kudus Untuk dapat melakukan kehendaknya Saudara Ya Seorang yang dikasih Tuhan Oleh sebab itu Bapak ibu saudara Dan saya Ya kita butuh penolong Dalam hidup ini Ya di dalam kitab Yohanes Dikatakan roh kudus Adalah penolong kita Sebab kenapa Bapak ibu saudara Kita butuh roh kudus Sebab firman Tuhan Berkata begini Dalam kitab Kamsal 14 Ayat 12 Ada jalan yang disangka Orang lurus Tetapi ujungnya Menuju maut Ya kalau kita Tidak dituntun oleh roh kudus Keliatannya lurus Sama ini alkitab juga Pendeta ini juga ngomong begitu Kita harus begini Kita harus begitu Sangkanya lurus Tapi ternyata Ujungnya maut Saudara Banyak aliran Aliran sesat Pakai alkitab juga Saudara Ya Sebab itu saya berdoa Biarlah kita Dipenuhi Dituntun Oleh roh kudus Amin Saudara Waktu kita dituntun oleh roh kudus Maka kita dituntun Karena roh kudus Menuntun Dan membimbing kita Kepada jalan Kebenarannya Tuhan Kita butuh roh kudus Roh kudus Menolong kita Dalam segala hal Roh kudus Menghibur kita Ketika dalam kesesakan Roh kudus Menolong kita Ketika tidak berdaya Roh kudus Mengajar segala sesuatu Dalam hidup kita Roh kudus Mengurapi kita Sehingga kita menang Dalam segala hal Sebab firman Tuhan berkata Tuhan memberikan kemenangan Kepada orang Yang diurapi Sebab itu Pastikan Bapak Ibu Saudara Adalah orang yang diurapi Tuhan Setiap pagi Doa Sebelum tidur Berdoa Baca kitab Supaya kita diurapi Sudara Oleh roh kudus itu Nah seorang yang dikasih Tuhan Itu yang kedua Nah yang ketiga Ya tidak Tidak lama-lama Karena sudah jam 11 lewat Rasul Paulus bukan hanya Dia berjumpa dengan Tuhan Dia hidup oleh roh Dia punya integritas Tetapi dia mempertahankan itu Sampai akhir 2 Timotius Pasal 4 Ayat 7 Sampai 8 Firman Tuhan berkata Aku telah mengakhiri Pertandingan yang baik Aku telah mencapai Garis akhir Dan aku telah Memelihara iman Sekarang telah tersedia Bagiku mahkota kebenaran Yang dikaruniakan kepadaku Oleh Tuhan Hakim yang adil Pada harinya Tetapi bukan hanya Kepadaku Melainkan juga Kepada semua orang Yang merindukan Kedatangannya Ya Paulus berkata Dia mengakhiri Pertandingan Kekristenan Digambarkan oleh Rasul Paulus Itu seperti Satu pertandingan Sudara Pertandingan Tinjuka Lari Tapi pertandingan Sudara yang dikasih Tuhan Ya kita sudah Satu tahun lebih Mulai bulan Maret Minggu ketiga Kalau tidak salah Kita stop ibadah Ya ibadahnya Akhirnya lewat Youtube Lewat Zoom Sampai hari ini Sudah setahun lebih Sudara Sepertinya Iman kita Itu sedang di uji Sudara Iman kita sedang di uji Apakah iman kita itu Tahan banting Atau tidak Sudara Jujur Di tempat kami Ibadah Zoom Itu merosot Harusnya ibadah normal Ada seratus orang Eh sekarang mah Cuma lima puluh persen Yang hadir Jauh gak Sudara Jauh Kita sudah mengupayakan Banyak hal Kita sudah jemput bola Ya Tapi memang ada Kendala-kendala Gak punya kuota Gak ngerti Hp-nya jadul Hp-nya gak bisa Zoom Sudara Akhirnya ya gak bisa Ikut juga Sudara Tapi kita sudah upayakan Berbagai macam cara Kita datengin orang-orang tua Kita ajarin Bagaimana caranya Zoom Akhirnya ada yang ikut Ada juga banyak juga Yang tidak Sudara ya Tapi saya berdoa Biarlah kita Dalam masa-masa sulit ini Kita tetap setia Sampai akhir Kalau dulu kita melayani Powerful Kita terus setia Melayani Powerful Sampai akhir Yang mau katakan Amin Sudara ya Kita terus tetap Semangat Soalnya dikasih Tuhan Alkitab penuntun Berkata bahwa Paulus Sudah memelihara iman Pada masa Ujian yang berat Di dalam keputus asaan yang hebat Di dalam banyak kesusahan Ketika diserang oleh guru palsu Ketika ditinggalkan oleh sahabat-sahabat Rasul Paulus Tidak pernah mengurangi kebenaran Dari Injil Dan tidak pernah berhenti Mengasihi Tuhan Yesus Dia setia sampai akhir Kalau kita baca Sampai akhirnya Rasul Paulus Dipenjara Dan akhirnya dihukum mati Dia setia Sampai akhir Saya berdoa Biarlah kita Setia sampai akhir Amin Sudara Jangan kita menjadi iman yang lemah Gembala sidang kita Paniko Berkata kita harus punya iman Seperti baja Yang kuat Jangan lemah Jangan gara-gara Gaji Disuruh WFH Gaji dipotong 30% Sudah kendor Sama Tuhan Ya Jangan Sudara Kita harus semangat Sampai akhir Saya mau tutup Dengan satu cerita Saya gak tahu Bapak-Ibu Sudara Sudah tahu cerita ini Atau belum Seorang Yang bernama Noxeng Ya Dia adalah Penulis Lirik lagu I have decided To follow Jesus Yang ditulis oleh Sandu Sundarsing Yang lalu Di arasmen oleh Komposer Amerika I have decided I have decided To follow Jesus I have decided To follow Jesus I have decided To follow Jesus No turning back No turning back Serang dikasih Tuhan Sekitar abad Ke-18 Masuk abad 19 Maka kekristenan Di Eropa itu Menjadi sangat Maju dan Meningkat Kita kenal Ada Asus Asrit Ya 1900-an Ini 1800 Masuki Tahun 1900 Sebab itu Banyak Misionaris Dari Eropa Keluar Ke segala Bangsa Untuk Memberitakan Injil Ke seluruh dunia Dan tibalah Ke satu tempat Yang bernama Asam Di India Asam bukanlah Tempat yang mudah Asam adalah Tempat dimana Tidak menerima Orang asing Masuk Wilayahnya Singkat cerita Ada satu Misionaris Itu Berhasil Mempertobatkan Satu orang Dia mempunyai Satu istri Dan dua anak Yang bernama Noxeng Ketika Kepala suku Mendengar bahwa Noxeng Menjadi percaya Kepada Yesus Maka Noxeng Istri dan Kedua anaknya Dibawa Ke alun-alun Kota Untuk Ditanya Dan disuruh Sangkal imannya Kepala suku Bertanya Kalau kamu Tidak menyangkal Iman kamu Kepada Yesus Maka Saya akan Membunuh Kedua anak kamu Di depan Mata kamu Ketika Noxeng Mendengar hal itu Dia teringat Dengan kasih Daripada Tuhan Lalu Noxeng Menyanyikan Lirik lagu Yang ditulisnya I have Decided To follow Jesus Dan lagu ini Juga diterjemahkan Di Kidung baru Nomor berapa Saya lupa Bahasa Indonesia Begini Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Kutakingkar Kutakingkar Ketika Ketika Noxeng Naikkan Pujian Ini Kepala Suku Menjadi Sangat Marah Dia Menyuruh Anak Buahnya Menombak Kedua Anak Noxeng Dan Anak Noxeng Mati Di depan Mata Noxeng Meninggal Lalu Kepala Suku Kembali Bertanya Kepala Noxeng Kamu Harus Menyangkal Iman Kamu Kalau Kamu Tidak Sangkal Iman Kamu Maka Istri Kamu Saya Akan Bunuh Di depan Mata Kamu Lalu Apa Yang Noxeng Katakan Dia Naikkan Baik Yang Kedua Walau Sendiri Ku Ikut Yesus Walau Sendiri Ku Ikut Yesus Walau Sendiri Ku Ikut Yesus Ku Tak Ingkar Ku Tak Ingkar Akhirnya Istri Noxeng Pun Dibunuh Di depan Matanya Mati Tinggal Noxeng Sendiri Lalu Kepala Suku Kembali Bertanya Kalau Kamu Tidak Menyangkal Iman Kamu Hari Ini Maka Kamu Akan Mati Seperti Istri Dan Kedua Anak Lalu Noxeng Menaikan Lagu Yang Ketiga Baik Yang Ketiga Salib Di Depan Dunia Di Belakang Salib Di Depan Dunia Di Belakang Salib Di Depan Dunia Di Belakang Kutak Ingkar Kutak Ingkar Akhirnya Noxeng pun Mati Dibunuh Selain Dikasih Tuhan Kisah Ini Bapak Bisa Lihat Di Youtube Di Google Ini Kisah Nyata Kematian Noxeng Membuka Jalan Bagi Injil Masuk Subur Ketempat Itu Karena Kalau Ada Satu Benih Yang Mati Dia Tumbuh Menjadi Banyak Ketika Beberapa Hari Setelah Itu Kepala Suku Jiwa Kepala Suku Itu Menjadi Sangat Terganggu Kenapa Ada Orang Bisa Mempertahankan Imannya Anaknya Dibunuh Istrinya Dibunuh Dia Dibunuh Tapi Dia Mempertahankan Imannya Dia Menjadi Sangat Terganggu Dan Pada Akhirnya Dia Mencari Tahu Siapa Yesus Dan Sejarah Mencatat Kepala Suku Itu Akhirnya Bertobat Dan Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Soalnya Dikasih Tuhan Saya Tidak Tahu Apa Yang Menjadi Prioritas Hidup Bapak Ibu Sudara Apakah Uang Menjadi Prioritas Hidup Kita Apakah Jabatan Apakah Memiliki Rumah Menjadi Motivasi Masih Menjadi Motivasi Utama Bagi Kita Ataukah Sudah Yesus Segala Galanya Bagi Kita Dunia Tidak Ada Artinya Lagi Seperti Noxeng Berkata Salib Di Depan Dunia Di Belakang Saya Berdoa Sudara Biarlah Jemaat GBI Pada Mangat Kita Punya Iman Yang Sejati Kita Memiliki Integritas Dan Kita Mau Setia Sampai Akhir Waktu Waktu Kita Setia Sampai Akhir Saya Percaya Banyak Orang Yang Melihat Dan Penuaian Pasti Akan Segera Terjadi Di Dalam Kehidupan Kita Amin Saudara Keluarga Kita Mengalami Penuaian Gereja Kita Akan Dituai Amin Saya Mau Berdoa Mari Kita Satukan Hati Kita Mau Berdoa Salib Di Depan Dunia Di Belakang Salib Di Depan Dunia Di Belakang Salib Di Depan Dunia Di Belakang Ku Tak Ingkar Kutak Ingkar Kutak Ingkar Kutak Ingkar Haleluya Mari kita Sembah Tuhan Haleluya Bapak Terima kasih Terima kasih Tuhan Buat Pagi hari ini Kami sudah belajar Tuhan kehidupan Rasul Paulus Yang mengalami perubahan Yang memiliki integritas yang baik Karena dia berjumpa dengan Tuhan Karena dia hidup dipenuhi Dengan roh kudus Kami berdoa Tuhan Biarlah setiap hari Kami boleh berjumpa dengan Tuhan Kami boleh hidup dipenuhi dengan roh kudus Kami juga belajar Tuhan Bahwa Rasul Paulus setia sampai akhir Kami juga sudah mendengar kisah tentang Noxeng Dia setia sampai akhir mempertahankan imannya Kami berdoa Tuhan Di dalam nama Yesus Biarlah kami juga bilang Orang-orang yang setia sampai akhir Sehingga Tuhan mengharuniakan kepada kami Mahkota kehidupan Biarlah lewat hidup kami Banyak orang diselamatkan Lewat hidup kami banyak orang diberkati Tuhan Terima kasih Tuhan Berkati gereja-Mu GB Pademangan Penuaian jiwa terjadi Tuhan Untuk mereka semua Tuhan Yang aktif ikut Zoom Turunlah pengurapan Tuhan Turunlah kasih karunia Tuhan Atas mereka semua Berkati mulai dari Gembala Bahengki, Ibu Noni Seluruh Tuhan pada pejabat Dia akan pengerja Sampai kepada jemaat TYO Anak-anak muda Anak-anak kecil Semua diberkati Tuhan Dilindungi oleh Tuhan Mereka semua terus naik Bukan turun Menjadi kepala Bukan menjadi ekor Penuaian terjadi Api pentakosta ketiga Turun Atas gereja-Mu Tuhan Terima kasih Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Kami sudah mengucap syukur Haleluya Haleluya Sama-sama katakan Amin Haleluya